Ini sih buat sarapan beneran endul banget Jadi pertama-tama ya kalian butuh roti tawar Udah kayak gitu kalian potong-potong bingkai Kalau misalkan udah kalian tambahin mayonese di atas rotinya Terus kalian tumpuk kayak gini Kalian tambahin sosis Dan jangan lupa kalian tambahin telur kalian Kalau misalkan udah langsung aja kalian tambahin keju mozzarella yang banyak banget Terus tambahin oregano Kalian panggang di suhu 200 derajat atas bawah 10 menit Jadi deh rasanya seperti Wonder Woman Wow jadi ini makanan kesukaan Jimin BTS Ini adalah nasi goreng kimchi Cara buatnya gampang banget Kimchi-nya sama telurnya kalian oseng-oseng Kalian tambahin nasi Kalian tambahin kuala kimchi Kalian tambahin gochujang Udah kayak gitu kalian aduk-aduk tambahin nori Tambahin keju udah rasanya seperti Wonder Woman Hai guys hari ini aku mau bikin kue tradisional Pertama siapkan santan dan pandan dan garam Kemudian masak sampai mendidih Tuang santan ke dalam beras ketan Aduk rata Kemudian siapkan loyang Tuang ke dalam loyang Kukus selama 30 menit Sambil menunggu kita buat lapisan atas Tuang tepung terigu, tepung sagu, telur, dan gula Aduk rata Tambahkan jus pandan Tambahkan jus pandan Aduk lagi Tambahkan santan Garam dan vanili bubuk Tambahkan sedikit pasta pandan Aduk sampai tercampur rata Masak dengan api kecil sampai mengental Kalau udah adonannya disaring dulu Nah ini ketannya udah jadi Kita tekan-tekan kayak gini Sambil diaduk rata Supaya lebih padat Masukkan ke dalam kukusan yang udah panas Tuang lapisan atas pelan-pelan Kukus lagi selama 1 jam Nah ini udah jadi Biarkan sampai dingin Baru bisa dikeluarkan dari loyang Dan dicobain Asli ini kue enak banget Ketannya legit Pandannya berasa Pokoknya mantap Kreasi baru nih dari kentang Yuk kita bikin Ini aku udah siapin kentang Yang udah aku potong-potong Kemudian aku kukus selama 20 menit Selagi panas kentangnya aku haluskan Kemudian tambahin bawang goreng Yang udah dihaluskan Keju parut Lada bubuk Dan kaldu bubuk Aduk sampai rata Kemudian sisikan Aku siapin juga sosis Kemudian aku potong kecil-kecil Ini juga ada bawang putih Aku cincang halus Panaskan wajan Masukkan margarin Kemudian tumis bawang putih Sampai harum Lanjut